Ya baik, selamat siang untuk rekan-rekan semua yang ada di Papua Barat, yang ada di Papua, yang ada di NTT, dan juga yang ada di NTB. Saya harus juga mengucapkan selamat pagi, karena saat ini saya sedang berada di Jawa Timur, di Kediri, jadi kita punya posisi waktunya berbeda kurang lebih 2 jam. Baik, pertama, perkenalkan nama saya, saya bisa izin share screen? Bisa, saya sudah setting, silahkan. Ini tampilan seluruhnya? Tidak? Ya, seluruhnya, sudah kelihatan. Oke. Oke, semuanya, wah ini percaya langsung mulai takut dan malu, karena banyak sekali orang-orang hebat, ada yang dosen, ada yang kerja di lembaga-lembaga tertentu, integrasi, burung, ya, nama saya Nikola Simbiri, saya tinggal di Kota Jayapura. Pekerjaan, pekerjaan tetap itu tidak ada, cuma saya volunteer untuk beberapa lembaga tertentu. Jadi, saya volunteer untuk lembaga penelitian dan pemperdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua. Itu lembaga terakhir yang saat ini sedang saya stay. Sebelumnya, saya juga bergabung pada lembaga penelitian dan pemperdayaan masyarakat, kita fokusnya di projek pendidikan. Saya juga bergabung dalam volunteer di BKKBN, volunteer di BNN, dan puji Tuhan, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan sekalian berkaitan dengan latar belakang, latar belakang saya supaya kita tidak terlumahin banyak waktu di perkenalan. Baik, Inspirasi Program, nanti kita teman-teman lebih mengenalnya dengan Indonesia Young Leaders Program. Ini adalah sebuah program yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri New Zealand, dan bekerjasama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, kita harus memisahkan dulu antara kegiatan pelatihan semacam ini dengan kegiatan pertukaran pemuda pelajar yang biasa diselinggarakan oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Biasanya kalau kegiatan pertukaran pemuda dan pelajar itu kegiatannya kurang lebih hanya satu sampai dua minggu. Atau mungkin sampai satu bulan. Tapi untuk Indonesia Young Leaders Program, itu mereka punya waktu kegiatannya. Sebelum pandemi, normalnya adalah enam bulan. Dan enam bulan itu, kita harus berada di New Zealand. Nah, cuma karena satu tahun terakhir, kita tahu bersama bahwa pandemi begitu menyerang semua negara. Bahkan di New Zealand itu, terakhir kami diskusi tahun 2020 atau 2021, mereka sudah sempat buka border, tapi karena kemudian ada satu orang yang positif COVID-19, lalu kemudian mereka terus border. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka sangat safety sekali dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi kemudian kita yang teman-teman yang program inspirasi menjadi sedikit terhambat dengan pandemi tersebut. Nah, ini dia. Inspirasi program ini difokuskan pada 10 orang dari wilayah Indonesia Timur. Kita di tahun 2021, itu ada dua orang dari Papua, Tiga orang dari NTB, satu orang dari NTT, satu orang dari Palu, dua orang dari Makassar, dan satu dari Palu. Nah, setiap tahun, tahun 2018 itu hanya 8 orang, tahun 2019 10 orang, tahun 2020 ke 2021 itu 10 orang. Kementerian, terakhir kali kita diskusi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Luar Negeri New Zealand yang diwakili oleh Union A sebagai lembaga donornya, Kementerian Pemuda dan Olahraga minta untuk, kalau bisa di tahun ini atau di tahun depan, itu 10 orang bisa ditingkatkan menjadi 12, 13, atau 15 orang. Nah, dalam program ini, secara garis besar ada tiga hal yang kemudian kita bisa dapatkan dari program inspirasi. Yang pertama pengetahuan, yang kedua skill, dan yang ketiga adalah jaringan. Kenapa kita bicara tentang pengetahuan? Karena dalam aktivitas, kegiatan, workshop, diskusi, itu yang dibahas adalah isu-isu global. Kita bicara tentang isu-isu dalam Sustainable Development Goals. Kita bicara tentang lingkungan, kita bicara tentang keseteraan gender, kita bicara tentang human rights, kita bicara tentang education, kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang kesehatan. Nah, itu adalah semua isu yang dibahas di dalam aktivitas inspirasi program selama satu periode. Nah, kita juga di sisi lain, kita tidak hanya bicara mengenai pengetahuan-pengetahuan tersebut, tapi hal-hal yang lebih penting juga adalah kita diimbangi dengan skill-skill tertentu. Jadi, contohnya hari ini, teman-teman, di masing-masing komunitas, pasti di sekitaran teman-teman, teman-teman melihat ada banyak sekali masalah yang berkaitan dengan komunitas saya, lingkungan, yang ekonomi, apa masalah ekonomi, yang pendidikan, apa masalah pendidikan, yang kesehatan, apa masalah kesehatan. Nah, di dalam lingkungan skill ini, kita yang pertama adalah dibangun sistem pemikiran kritis, atau teman-teman mungkin lebih familiar mendengarnya dengan critical thinking. Nah, hal yang berikut, kita juga diimbangi dengan skill-skill berkaitan dengan pelaksanaan sebuah riset. Jadi, setelah saya mengikuti sebuah kegiatan dari inspirasi Young Leadership Program, kemudian saya punya skill ketika melihat sebuah masalah, bagaimana masalah ini kita breakdown dia ke dalam akar-akar masalah paling kecil. dari akar-akar masalah tersebut kita breakdown dia juga mencari solusi yang kemudian bisa kita lakukan. Solusi-solusi tersebut, kita lanjutkan ke ide yang ingin kita lakukan, kita turunkan ke konsep, konsep itu kemudian kita buat dalam rencana-rencana aksi, yang kemudian akan menjadi tindak lanjut dari kita untuk kita selesaikan sebuah permasalahan. Jadi, memang saya bisa mengatakan bahwa program ini benar-benar meng-clearkan kepala kita. Kita bisa saja melihat masalah, tetapi kita tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa akar masalah dari sebuah permasalahan? Bagaimana cara melakukannya? Apa jalan paling terbaik? Karena kita tidak mungkin melakukan semua hal dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga kita perlu mengetahui akar masalah tertentu yang perlu kita eksekusi, lalu kemudian kita selesaikan. Yang ketiga, berkaitan dengan networking. Jadi, lebih banyak itu kita diajarkan tentang bagaimana mind mapping dan pemerintahan-pemerintahan. Bagaimana mind mapping masalah, bagaimana mind mapping solusi, bagaimana mind mapping stakeholder yang bisa kita komunikasikan untuk eksekusi sebuah aksi secara bersama-sama. Tetapi kita juga diajarkan tentang mind mapping semua lembaga donor yang ada di tingkatan internasional sampai di nasional, yang kemudian bisa matching dengan aktivitas kita. Contohnya, kalau saya fokus di ekonomi, maka lembaga donor internasional mana yang bisa saya komunikasikan? Apakah UNICEF kah? Apakah WHO kah? Apakah UNDP kah? Ketika kita masuk ke dalam nasional, mana lembaga-lembaga donor nasional yang bisa kita masuk? Apakah kita masuk ke dalam pemerintahan atau LSM-LSM tingkat nasional yang bisa kita komunikasikan untuk mensupport aktivitas kita. Kita turun lebih dalam lagi, kita bisa mapping provinsi, kita mapping kabupaten kota, hingga ada yang memapping tentang pemerintah kampung. Oke, tergantung dari kita masing-masing. Tetapi pada prinsipnya, kita diberikan sebuah rule, kita diberikan sebuah skill tentang bagaimana kita mapping semua hal tersebut. Sehingga kita bisa melihat mana yang paling dekat, yang bisa kita ambil, yang bisa kita komunikasikan untuk membantu kita. Networking yang kedua adalah kita juga mempunyai komunikasi yang cukup baik dan cukup hangat dengan Union Aid. Union Aid adalah lembaga donor dari pemerintah New Zealand. Jadi kalau kemudian kita punya program, ada aksi yang ingin kita lakukan, kita tinggal menyelesaikan bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk proposal, lalu kita bisa komunikasikan ke Union Aid. dan mereka bisa membantu kita. Atau mereka mencari lembaga-lembaga nasional atau internasional yang juga bisa mereka hubungkan ke kita untuk kita eksekusi projek kita. Networking yang berikut itu adalah ada komunikasi di antara kita, teman-teman wilayah Indonesia. juga inspirasi program ini dijalankan di Myanmar dan di Mindanao. Di Mindanao itu Mindanao adalah sebuah provinsi yang berada di Filipina. Jadi kita biasanya setiap tiga bulan atau enam bulan sekali, kita akan melakukan pertemuan antara teman-teman nasional atau teman-teman di tiga negara tersebut, kemudian kita sering informasi. Kalau memang ada teman-teman di Mindanao, mereka punya projek yang bisa kita replikasi di Indonesia, kita replikasi. Atau teman-teman di Indonesia punya projek yang sudah selesai dan bisa direplikasi ke Mindanao atau Myanmar, itu bisa dilakukan. Pada prinsipnya, saya secara pribadi sangat menikmati karena saya punya teman-teman di Indonesia Timur, tapi saya juga punya teman-teman di wilayah Asia Tenggara. Dan ya ini kita tidak bicara teman-teman yang hanya say hello, tetapi sebuah komunikasi yang cukup mendalam karena kita diajarkan di dalam inspirasi program untuk kita bisa memiliki hubungan keluarga antara satu dengan yang lain. Hal yang berikut dari networking adalah setiap tahunnya kita punya pertemuan nasional untuk kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Terakhir tahun kemarin kita pertemuannya di Makassar untuk wilayah nasional. Itu dari tiga angkatan sekaligus kita bertemu di Makassar. Perencanaan tahun 2022 kalau kita tidak pertemuan di Bali, kita pertemuan di Labuan Paju. Nah, untuk pertemuan-pertemuan tersebut teman-teman tidak perlu pikir karena itu semua difasilitasi oleh pemerintah luar negeri New Zealand atau UNE. Jadi teman-teman tinggal siapkan diri, teman-teman tinggal siapkan pikirannya, datang dan diskusi di sana. Nah, kita juga sedang dalam tahap membangun komunikasi di alumni internasional supaya kemudian kita bisa punya pertemuan minimal dua tahun sekali yang tidak secara online tetapi pertemuan secara offline. Oke, ini dia. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita, kalau kita belajar tentang model pembelajaran, kan ada teacher learning center dan student learning center. Nah, lebih banyak yang kita pakai dalam pembelajaran-pembelajaran kita atau diskusi-diskusi kita adalah kita lebih banyak menggunakan student learning center atau pembelajaran yang berpusat pada teman-teman partisipan dari Indonesia Timur. Jadi kita lebih banyak mereka memberikan topik, kita diskusi. Kemudian guider-nya akan meng-guide kita tentang hal-hal yang penting yang sesuai dengan konten sebuah materi. Kita juga mendapatkan banyak latihan-latihan tertentu sehingga latihan-latihan itu mengarahkan kita, mengarahkan pikiran kita untuk bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya seperti saya menyusun sebuah proposal tentang bagaimana membangun ekonomi masyarakat di Kampung Hogong Sentani. Nah, di sana saya ingin melakukan pelatihan training training promosi bagi mereka, training pembuatan kemasan, kemudian training, kemudian kita buat pameran makanan. Nah, contohnya kalau kita buat training kemasan, pada prinsipnya dia akan menghasilkan sampah plastik. Nah, mereka juga menggait kita bagaimana cara kita analisis risiko sampah-sampah yang kita buat. Jadi kemudian dari proyek kita, kita perlu analisa keseteraan jendernya, kita perlu analisa human rights, siapa saja yang boleh bebas untuk bergabung dalam tim kita, dan kita juga perlu menganalisa lingkungan, sampah lingkungan yang diakibatkan dari program kita. Sehingga mereka mengatakan bahwa kita punya proyek itu proyek yang terpadu. Kita tidak hanya bicara ekonomi, tapi di sisi lain kita tidak menghasilkan permasalahan pada teman-teman di komunitas lingkungan. Dalam aktivitas-aktivitas tersebut juga ada beberapa hal yang kita lakukan, itu adalah bagaimana kita punya game-game tertentu yang kemudian mengajarkan kita atau menggait kita untuk memahami tentang apa yang kita pelajari. Nah, ini dia. Ini dia beberapa konten yang kemudian pasti akan diajarkan kepada setiap teman-teman yang terpilih di dalam program inspirasi. Bahasa Inggris menjadi salah satu hal utama yang mereka klirkan. Ini di sini lebih kira academic writing. Tapi tidak hanya academic writing, tapi tidak hanya academic writing. Hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kebiasaan New Zealand juga diajarkan dalam kegiatan bahasa Inggris. Berikut di awal kita akan mulai dengan kritikal tinggi. Bagaimana kita berpikir semua hal, kita berpikir semua masalah, kita mencari permasalahan yang paling dalam dari sebuah masalah. Karena kalau kita hanya menyelesaikannya di dahannya saja atau di batangnya saja, maka secara otomatis permasalahan itu akan terus bertumbuh. Tapi kalau kita melihat lebih dalam tentang sebuah akar masalah, maka solusi yang kita lakukan adalah menyelesaikan akar masalah. Yang berikut juga yang kita pelajari dalam inspirasi program adalah Sustainable Development Course. Kita bicara tentang isu-isu internasional. Karena memang programnya berfokus pada menciptakan pemimpin muda Indonesia yang punya wawasan ke pemimpinan internasional. Jadi mereka tidak hanya berada dalam tahu isu tentang kabupaten, provinsi, atau nasional, tetapi isu-isu internasional juga menjadi informasi yang harus diketahui oleh setiap partisipan. Nah, di sisi lain, kita juga diajarkan tentang penelitian. Jadi kalau kemudian kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak langsung menyusun sebuah proposan. Tetapi kita diarahkan untuk bagaimana membuat sebuah penelitian. Jadi kalau teman-teman pikir, wah, saya ini saja skripsi saja kepala sakit, tesis saja kepala sakit, bagaimana saya mau belajar tentang penelitian. Di penelitian ini saya diajarkan kurang lebih kurang lebih tiga minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu ketiga, langsung saya penelitian. Saya terus mengambil data. Setelah itu, langsung saya buat laporan penelitian. Jadi, saya sedang mengambil S2 di sebuah kampus secara online. Di sisi lain saya juga belajar tentang penelitian. Tapi di kampus tersebut, dalam satu bulan sampai dua bulan pertama, kita berfokus di teori dan saya mengatakan bahwa saya terlalu menghabiskan banyak waktu untuk belajar tentang penelitian. Sedangkan di inspirasi program saya nyebut waktu dua minggu sampai tiga minggu untuk memahami tentang sebuah penelitian dan melaksanakan sebuah penelitian. Jadi, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana memahami sebuah penelitian, SDGs, atau critical thinking. Tetapi lebih penting adalah bagaimana kita melakukan hal tersebut. Yang berikut adalah kita menyediakan atau kita diarahkan untuk membuat proposal project. Jadi, kita masing-masing dari 10 orang masing-masing punya proposal project apa yang mau dilakukan. Contohnya saya, saya punya proposal project itu tentang membangun kapasitas kelompok kerumpuan di kampung Bogong untuk meningkatkan perekonomian mereka. Nah, jadi dari awal sampai di akhir itu kita semuanya diarahkan untuk mereka mengarahkan kita untuk secara mendalam kita memahami mulai dari goal apa yang mau kita lakukan, main activity yang kita mau lakukan atau aktivitas utama yang ingin kita lakukan, kita harus membuat teori of change-nya dari masalah, target-target yang perlu kita selesaikan, rencana, konsep apa yang perlu kita bangun, dan rencana aksi apa yang perlu kita lakukan. Di tingkatan ini banyak orang yang paham tentang teori of change, tapi bagaimana mengimplementasi teori of change ke dalam sebuah project adalah sesuatu yang memang cukup sulit, tetapi di sini kita 2-3 minggu kita diajar tentang teori of change, dan teman-teman mampu membuat teori of change. Jadi di dalam proposal ini hampir semua yang kita pelajari include di dalam proposal tersebut, teori of change, main activity, analisis resiko, kemudian monitoring evaluasi, budgeting. Nah, salah satu hal yang cukup baik juga itu adalah monitoring dan evaluasi. banyak program yang kita lakukan yang kita lakukan, tetapi kita tidak paham, dari awal kita tidak susun, bagaimana cara kita evaluasi program. seandainya kalau kita bikin aktivitas dengan target 30 orang, lalu yang hadir adalah 15 orang, secara pelaksanaan kegiatan kita hak, kita baru berhasil di angka 50 persen, kalau kita hitung berdasarkan jumlah orang. Nah, dari 15 orang tersebut, kalau kemudian hanya 5 orang saja yang paham, dan 10 orangnya tidak paham dan tidak melanjutkan, berarti kita baru hitung lagi 5 dari 15 berapa, sekitaran 35 sekian. Berarti angka keberhasilan kita itu masih jauh dari kata 100 persen. Nah, ini penting supaya kita bisa mengevaluasi aktivitas kita. Nah, saya lihat banyak komunitas-komunitas yang secara suka-suka, ya mereka senang melakukan sebuah kegiatan, cuma mereka tidak mengevaluasi aktivitas ini. Di monitoring dan di evaluasi, lebih banyak mereka evaluasinya di akhir tahun. Oke, tahun ini kita bikin kegiatan ini, tahun ini kita bikin kegiatan ini. Tetapi secara subjektif dan objektif, mereka tidak mengevaluasinya. Berapa kali kita membuat kegiatan, berapa banyak yang ikut kegiatan. Bagi yang ikut kegiatan itu mereka punya rencana tindak lanjutnya apa, dan mereka punya rencana tindak lanjut itu memberikan dampak untuk masyarakat apa saja. Nah, itu biasanya kurang di monitoring dan evaluasi. Sehingga proyek yang sama, kita terus lakukan berulang-ulang kali, tetapi karena tidak ada model evaluasi yang baik, sehingga kita start di pembuatan proyek yang sama. Baik, saya pikir itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kriteria-kriteria, saya lebih senang kalau kita diskusikan hal tersebut. Baik, itu dari saya, sekian. Terima kasih saya kembalikan kepada tawan saya, Dayu, untuk mengarahkan kita dalam diskusi. Oke, terima kasih banyak, Dayu, Niko, sudah berkenan berbagi kepada kita semua. Tadi kalau saya lihat, nanti sepertinya teman-teman kalau terpilih akan membuat sebuah proyek, jadi akan bikin proyek, kemudian ini kayak sebuah siklus, bikin sebuah kegiatan, sampai pada monitoring evaluation. Mungkin ini kemudian ada hubungannya dengan kenapa menjadi relawan, kenapa punya aktivitas komunitas, itu jadi sangat penting ya, karena dia menjadi fondasi dari program ini sepertinya. Nanti program ini, saya kalau membayangkan program ini berarti mencetak mereka yang nanti lead proyek, seperti begitu ya. Bayangan saya begitu nih, Niko. Baik, teman-teman, sekarang saya persilahkan saja kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh sekali, langsung saja kita tanyakan kepada Niko, pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman ingin tanyakan, saya persilahkan. Tunjuk tangan atau pakai emoticon, lalu pertanyaannya apa? Dipersilahkan. Mungkin begitu saja, Niko, langsung saja ya. Siap. Oke, sip. Silahkan teman-teman. Oke, pertanyaan pertama ada dari rumah mentari ya, ini kakak Aris. Silahkan kakak Aris. Oke, terima kasih banyak kakak Niko, Beta Aris. Beta, berterima kasih untuk materinya. Beta mau bertanya tentang bagaimana bisa pergi. Menurut Beta, beberapa teman bilang, walaupun kami ada komunitas rumah mentari, tapi itu tidak kuat. Karena setelah pas kegiatan itu akan ada dana kepada kakak dorang untuk melakukan aksi. Nah, kalau rumah mentari kan kurang kuat. Jadi, apakah ada lembaga partner yang secara ini dipercaya supaya uangnya itu, kalau tidak salah, kita lupa jumlahnya. Tapi kan besar sekali, kan tidak mungkin dikasih ke kami. Nah, kalau kakak sendiri, itu bagaimana prosesnya? Nah, lalu yang kedua tentang keberlanjutan. Apakah dengan program ini, setelah program selesai, apa ada penggunaan-penggunaan selanjutnya? Begitu, kakak. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kakak Aris ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Mau langsung dijawab apa kita tanya penanya lain dulu, Niko? Saya pikir kita langsung jawab. Oke, boleh. Silahkan. Memori saya ini juga tidak cukup untuk menyimpan sebuah, jadi. Oke, ini yang pertama ini berkaitan dengan jangan sampai penyaluran dana, kemudian lembaga tidak kuat untuk menjaga hal tersebut. Kalau saya mau katakan, itu bukan permasalahan utama. Bahkan Union Aid dan Kementerian Luar Negeri New Zealand yang melaksanakan program ini. Mereka lebih memilih orang-orang yang bekerja sebagai penuntur. Yang mungkin kemudian mereka punya landasan legalitas, lembaganya mungkin belum terlalu kuat, atau secara pelaporan keuangan, tapi mereka ingin melihat siapa sih yang punya semangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, saya kasih contohnya begini. Saya ini harus mengatakan bahwa saya menjadi laki-laki Papua satu yang paling beruntung yang mendapatkan program ini. Kenapa demikian? Sebelum saya tes program, saya baru mengikuti kegiatan, saya datang ke kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris di Paris selama dua bulan. Dan saya hanya belajar tentang speaking. Dan speaking saya patah-patah sekali. Nah, kita tiba di Makassar, itu waktu kita tes di sana mereka fasilitasi tiket pulang pergi, hotel semua. Jadi, kita ambil diri dan ambil otak saja. Nah, kita tes. Itu ada teman-teman yang baru pulang kegiatan dari Amerika. Mereka mengikuti kegiatan Noisian. Ada yang mengikuti kegiatan dari Rusia. Jadi, saya masukin, saya bilang, ah, bangkret ini, ini semua datang dari... Makanya rata-rata usia saya, semua S2. Dan S2-nya dari luar negeri. Yang ke-satu, rata-rata mungkin usia di bawah saya satu tahun atau dua tahun. Dan mereka juga sudah berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan luar negeri. Nah, tetapi ketika dalam kita punya presentasi, dalam kita interview, ya saya bilang, saya datang dari kampung, kan hari ini saya akan tetap bertarung sampai akhir. Nah, saya datang dengan Inggris yang patah-patah. Tetapi kemudian saya menyampaikan semangat saya untuk bisa ikut serta dalam teman-teman muda lain di Papua untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Nah, pada saat itu saya bermasalah di lembaga. Karena lembaga yang saya apply, itu saya pakai Institute Community Development Empowerment Papua, ICDP. Nah, permasalahan berikut adalah, saya sudah tidak kerja di lembaga itu. Saya pindah ke, belum pindah ke lembaga lain juga. Nah, ketika saya apply, saya sudah lolos. Mereka konfirmasi ternyata lembaga saya sudah tidak punya projek. Jadi kemudian saya pergi ke seorang kakak saya yang punya lembaga tertentu dan saya minta rekomendasi dari dia untuk kemudian saya bisa masuk di dia dan kemudian mengerjakan projek tersebut. Tapi sebenarnya begini, bahkan selesai kita pelatihan. Mereka mau transfer dana, dana untuk dana projek ya. Mereka transfer kita dana untuk dana projek. Bahkan Union Aid dan Kementerian Luar Negeri New Zealand lebih menginginkan untuk dana projek itu langsung masukin teman-teman yang menjadi partisipan. Jangan ke lembaga karena, ya silahkan kalau teman-teman memimpin lembaga boleh. Tetapi ketakutannya adalah jangan sampai anggaran tersebut disalahgunakan oleh lembaga atau tidak dimaksimalkan. Jadi teman-teman langsung menjadi program manager di sebuah lembaga. Kalau teman-teman mau masukkan dananya ke dana lembaga, it's okay. Tapi kalau teman-teman langsung mau eksekusi baik teman-teman punya rekening, it's okay. Kembali kepada teman-teman. Jadi sampai di tingkatan lembaga saya pikir itu clear. Tidak ada permasalahan di situ. Nah hal yang kedua ini saya sudah lupa lagi. Hal yang kedua ini apa? Kita diskusi terbuka saja sebagai anak-anak Papua. Kita bicara di rumah-rumah adat. Dan terlalu berpikir formal. Silahkan. Kakak Aris yang kedua tadi apa ya? Saya juga agak miss. Menurut Bet, apakah kehidupan sudah selesai, sudah pakai, selesai pendampingan dari nyusilan kepada teman-teman atau terus berlanjut sampai dalam jangka panjang begitu, Kakak? Karena menurut Betta sendiri, kalau sudah tidak ada lagi, itu kita juga bisa, bukan berarti kita bergantung pada mereka. Tapi Betta ingin tahu tentang itu. Oke. So, pada prinsipnya kalau kita semua kembali ke kerja-kerja CCO atau NGO. Semua berfokus pada bagaimana memperdayakan masyarakatnya. Jadi kita juga yang mau dididik jadi seorang pemimpin adalah bagaimana memperdayakan kita sebagai seorang pemimpin. Tidak terus bergantung pada lembaga tertentu. Tapi pada prinsipnya adalah, tadi saya jelaskan kita punya koneksi. Kita punya koneksi di kementerian luar negeri nyusilan atau union aid. Kemudian yang kedua, kita juga punya relasi dengan kehidupan luar negeri nyusilan yang berada di Indonesia. Nah, jadi kemudian, kalau bagi saya yang terpenting dari semua itu kan, union aid itu baru satu dari lembaga donor yang ada di dunia, yaitu nyusilan. Kalau kita mapping lagi, ada USAID dari Australia. Ada USAID dari Amerika. Dan hampir semua negara-negara maju, mereka punya lembaga-lembaga donor. Hari ini ada GIS bekerjasama dengan KPK di Jakarta. Sekarang kita tinggal, jadi yang terpenting adalah ada pengetahuan di kita untuk kemana kita mau pergi. Kemana kita bisa mendapatkan stakeholder untuk membantu aktivitas kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih keren. Oke, terima kasih banyak Kak Aris. Terima kasih banyak Kak Niko juga ya, sudah berbagi ya. Jadi, kalau saya tangkap soal organisasi, tidak ada masalah. Coba aja dulu ya, karena nanti seperti pengalamannya Niko, kemudian akan mencari yang tepat ya. Tapi, kalau saya menggaris bawahi, ini berarti latar belakang teman-teman yang mendaftar ke sini, itu harus basisnya ke NGO atau community based ya. Jadi, sudah berkegiatan secara komunitas atau yang NGO, artinya NGO berbadan hukum pastinya ya. Mungkin maksud saya seperti itu, kalau saya tangkap ya. Terus kemudian, teman-teman kalau mau bertanya lagi, dipersilahkan ya kepada Niko, mumpung masih ada di sini. Saya persilahkan, boleh pakai emoticon. Ya, selanjutnya ada Kak Juju di Sorong, dipersilahkan. Iya, selamat siang buat teman-teman semua. Iya, saya mau bertanya ke Kak Niko. Begini, Kak, saya sendiri pribadi baru pertama kali mendengar program inspirasi ini setelah berkunjung ke pinjam pustaka. Untuk step by step-nya sendiri, untuk bisa masuk ke dalam program ini, untuk bisa ikut dalam 10 orang yang dipilih ini, apa-apa saja kualifikasinya. Kalau saya tangkap dari tadi kan, kebanyakan yang ikut program ini yang sudah punya base volunteer sendiri, terus Kak juga sudah banyak mengikuti volunteer di mana-mana. Apakah kita yang belum mengikuti volunteer ini dapat mengambil bagian tersebut, atau memang ada kualifikasi-kualifikasi tersendiri untuk mengikutinya. Terus, pendidikan, latar pendidikan saya, SMK sederajat, apakah itu bisa mengikuti juga, atau harus yang sudah berkuliah dulu seperti kakak-kakak sekalian. Itu saja dari saya, terima kasih. Silahkan Niko. Oke, baik. Hal yang pertama saya akan lanjut dari Dayu dulu, tadi Kak Dayu sampaikan berkaitan dengan mungkin yang tergabung dalam LSM, atau yang punya legal standing, atau komunitas yang melakukan aktivitas, yang boleh bergabung. Sebenarnya, kalau saya mau kasih solusi konkretnya begini, teman-teman bisa pergi ke, kalau teman-teman yang Kristen bisa minta rekomendasi dari pemuda gereja, yang kabupaten, kayak gitu. Atau teman-teman yang Muslim bisa minta rekomendasi dari organisasi Muslim yang ditingkatkan. Karena saya yakin, organisasi ini mereka punya kegiatan-kegiatan tertentu untuk pengimbangan pemuda. Nah, itu kalau teman-teman masih belum clear di lembaga. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Juju dari Sorong berkaitan dengan, apa lagi namanya? Aduh, ini namanya Juju jadi bikin otak saya stres. Pendidikan, kak. Pendidikan. Maaf, maaf. Pertanyaannya agak berat sepertinya ini. Maaf. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya itu tidak ada batasan. Karena kalau kita lihat di dalam kriterianya, itu tidak ada batasan pendidikan untuk harus yang kuliah, yang yang satu atau yang sudah kuliah, baru kemudian dia bisa lolos kriteria. Karena kalau mereka pakai itu, saya orang pertama yang tidak lolos. Karena lawan saya dalam interview itu semua S2 paling banyak. Teman-teman bayangkan. Dalam kita 10 orang. Teman saya dari Lombok itu, yang satunya adalah dosen. Latar belakangnya dosen, S2. Dia ketua LPDP di Lombok. Yang satunya S2 dari Australia. Dari Makassar, latar belakangnya dosen. Satunya S2 dari Belanda. Nah, jadi maksud saya, ya ini sempat lain dengan Tanah dari Indonesia Timur, yang lain untuk dapat satu posisi di dalam 10 orang tersebut. Sehingga saya berharap teman-teman tidak berpikir bahwa latar belakang pendidikan, S1, S2, itu menjadi kriteria utama dari seleksi. Mereka lebih melihat, kalau seandainya, karena kalau di pendaftaran teman-teman akan ditanyakan beberapa, mungkin sekitar 4 atau 5 pertanyaan berkaitan dengan apa yang organisasi pelakukan atau fokusnya di apa? Literasi, ekonomi, pendidikan, apa aktivitas yang saat ini dibuat, kemudian apa tugas teman-teman, teman-teman bertanggung jawab terhadap apa saja. Nah, itu yang jauh lebih penting, karena itu menjadi hal utama yang mereka ingin lihat untuk menjadi landasan untuk memilih seseorang. Nah, hal berikut yang saya mau sampaikan lagi adalah, karena jangan sampai kita melihat kriteria, langsung kita takut untuk mendaftar. Nanti kita tidak punya pengalaman untuk mendaftar bagian tersebut. Saya ada bagikan link, itu adalah link langsung untuk masuk ke pendaftaran inspirasi program tahun 2022. Nah, cuma saya kembali ke Juju, apa, kalau, oh, baik, berarti kita terpulir dan dadir, ya, that's right, I like that. Oke, jadi, apa, hal yang pertama, kita harus datang, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa, teman-teman, mengisi formulir dengan baik, kalau kemudian teman-teman melihat di sana, ada dikatakan bahasa Inggrisnya IEL95 atau sekian-sekian, saya mau katakan bahwa saya daftar program ini, kita kan harus menulis, apa, menulis dalam bahasa Inggris untuk 150 kata. Nah, saya tidak pernah belajar tentang menulis, saya hanya belajar tentang speaking. Jadi, ketika saya tiba di sana, itu saya menghafal artikel, artikel pendidikan kurang lebih sekitaran 200 kata. Baru kemudian dalam tes, sebuah kata yang saya hafal di artikel, saya tulis dalam tes tersebut. Dan kemudian saya menjadi satu orang yang mendapat satu seat dalam 10 orang tersebut. Nah, hal yang saya mau sampaikan di awal adalah, kita mau tes, mau coba, mau daftar, itu kan tidak perlu duit banyak. Ini tidak perlu pergi ke toko agama untuk berdoa sampai 5 hari, 6 hari baru daftar. Daftar saja, baru nanti kemudian kita lihat asing. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Niko. Jujur, benar-benar sudah ada gambaran. Jadi, kalau latar belakang sekolah, sikat saja, hajar saja. Iya, itu jadi pemikiran saya sih, Kak. Soalnya dari tadi saya lihat, ini banyak sekali ini yang asal komunitasnya, buat saya geleng-geleng kepala juga ini. Jadi, buat agak ini juga, Pak, down juga sih itu. Jadi, dari pengalaman dari kakak Niko, semoga bisa membantu saya buat lebih percaya diri saja sih. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Jadi, kalau teman-teman, saya teruskan ya, teman-teman, kalau nanti buka pendaftaran, itu juga memang nanti ada pertanyaan yang tadi Niko sudah sebutkan. Jadi, nanti ada area apa yang teman-teman berkegiatan. Jadi, kalau saya saran teman-teman daftar saja, supaya punya gambaran. Kalau tidak sekarang mendaftar, tahun depan masih ada kan, Niko? Jadi, buat persiapan begitu ya. Setiap tahun masih ada. Nah, setiap tahun masih ada. Baik, selanjutnya. Ini kalau tadi jawabannya Niko, berarti banyak dosen tidak terpilih. Tapi jangan berkecil hati buat yang sudah jadi dosen ya. Hajar aja, coba saja. Silakan, mau tanya boleh. Ya, silakan, Prisil. Ya, terima kasih, Kak Dwi. Tadi pas dengarkan Niko bilang dosen, saya langsung merasa wadidaw. Ternyata banyak ya dosen yang apply untuk kegiatan ini, saya menjadi malu. Terima kasih, Kak Niko. Sebenarnya, di luar dari program inspirasi, cukup banyak program-program yang cukup mengakomodir dosen seperti itu. Dan di sini, kebetulan saya ada dengan salah satu mahasiswa saya. Dan saya juga termasuk yang mendorong dia untuk bisa apply program ini, begitu. Nah, kalau dari mahasiswa saya sendiri, dia ingin bertanya sebenarnya. Apakah ketika dia sebagai mahasiswa terlibat dalam proyek pengabdian masyarakat yang sifatnya tidak, sifatnya dinamis, begitu. Jadi, dalam artian dia tidak untuk jangka yang panjang. Apakah itu bisa, apa namanya, bisa menjadi kekuatan untuk dia nanti ketika apply dan mengisi SI. Program inspirasi, Kak. Terima kasih. Ya, dipersilakan langsung, Niko. Silakan. Ini biasanya mahasiswa yang tanya dosen. Ini dosen yang tanya mahasiswa. Mahasiswa bisa stres? Ya, saya juga mengucapkan selamat datang untuk kakak Sherly. Teman-teman bisa lihat anak kakak Sherly di sini. Kakak Sherly ini dari Bursa Kawasan Timur. Indonesia, Bakti. Yang sudah lama melakukan proyek-proyek di Papua. Oke, yang pertama. Terima kasih, Niko. Sorry, maaf. Baru join. Mas Dayu, selamat siang teman-teman semua. Kakak Sherly, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini setelah kakak, kakak Sherly perkenalan saya lupa jawaban. Kalau kakaknya, kakak. Ada senior kan stres saya. Itu tentang bagaimana kalau kakak. Lanjut, lanjut. Lanjut, Niko. Lanjut. Oke, siap. Jadi, apa? Yang pertama, karena tadi kakak Prisil bertanya mengenai mahasiswa. Mahasiswa kemudian yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan membantu dosen dalam aktivitas-aktivitas. Pemberdayaan masyarakat. Atau pengabdian pada masyarakat. Nah, oke. Hal yang pertama, mungkin saya clear-kan dulu berkaitan dengan, karena saya pikir jangan sampai apa mahasiswanya kakak Prisil usianya tidak memenuhi karena di sini batas minimal usia itu di usia 20 tahun. Itu dulu. Kemudian batas maksimalnya di usia 30 tahun. Nah, itu hal pertama yang kemudian perlu di clear-kan oleh teman-teman supaya kemudian kita tidak, jangan sampai di, kita usia 17 tahun, 19 tahun, ya kita sudah daftar, SI-nya sudah bagus, tapi di akhir tidak lolos segara-gara usia. Karena saya pernah juga daftar kayak begitu tidak lolos segara-gara usia. Nah, untuk apa yang dikatakan oleh kakak Prisil, jadi kalau kemudian, karena tadi saya dengar kakak Prisil juga menyampaikan bahwa kakak Prisil juga bergabung dalam lembaga-lembaga tertentu. Jadi kalau ada mahasiswanya yang kemudian sudah tergabung dalam kegiatan dosen, punya jam terbang yang tinggi dalam pemberdayaan masyarakat, hal lain, itu sebenarnya mereka bisa mendaftar. Kemudian hal lain yang perlu dipersiapkan adalah mereka bisa difasilitasi dengan rekomendasi dari lembaga. Karena mereka, banyak di sisi lain, oke mereka tidak tergabung dalam lembaga, tapi di sisi lain, mereka punya pengalaman di masyarakat yang cukup tinggi untuk ikut dalam pengabdian pada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Jadi kalau kemudian bisa ada rekomendasi dari kampus atau rekomendasi dari lembaga di luar kampus, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi, apa kita tidak usah berpikir karena mereka masih mahasiswa, karena ada juga kan yang mahasiswa S2, mungkin dia sudah selesai S1, dia gak mau di lembaga, tapi dia mahasiswa S2, dia juga bisa daftar di program tersebut. Oke, saya pikir begitu. Kalau ada hal yang kurang, jangan kagak tanya tesis, nanti saya stresin. Oke, makasih banyak Niko ya, mudah-mudahan terjawab Prisil ya, mahasiswanya daftar aja. Ibu dosen mau daftar selama? Minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun, boleh ya, tidak ada yang larang. Dan ini juga, saya pikir teman-teman juga boleh bertanya ya kepada Kak Serli ya, sebagai program koordinator dari program ini di Indonesia ya. Saya pikir juga penting ya, kalau mau tanya langsung ke bagaimana program inspirasi, selain tanya ke Niko. Mumpung ada kedua orang ini ya. Silahkan Mas Dayu, teman-teman semua, kalau mau bertanya dengan senang hati kita akan jawab. Mungkin saya sedikit sambung dengan jawabannya Niko, ini soal keterlibatan mahasiswa di program ya, boleh ya? Silahkan Kak. Kita pengalaman tahun 2019 itu, ada salah satu peserta dari Papua, namanya Benjamin Wonpere. Dia itu mewakili peserta dari, dia berasal dari Biak. Nah, kebetulan pada saat dia apply itu, dia memang tergabung dalam satu komunitas namanya komunitas wariesi. Tapi pada saat dia mendaftar, itu dia terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Halu Oleh 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 Kendar. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan buat mahasiswa untuk mendaftar selama dia terlibat di CSO atau NGO lokal di daerahnya. Seperti itu sih, Mas Dayu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kak Sherry sudah berbagi ya. Jadi, boleh ya teman-teman, jangan khawatir ya. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan apa lagi? Saya persilahkan dengan angkat tangan atau emoticon. Dan boleh bertanya kepada ada Niko, kemudian ada Kak Sherry ya. Silahkan. Ya, bisa keduanya, boleh. Ini ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak bisa tanya langsung, mau chat juga boleh ya. Silahkan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, Kakak ada. Kakak ada. Ya, silahkan. Ya, baik. Kakak terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Silahkan. Ya, Kakak, disini sedikit mau bertanya, terkait dengan kegiatan ini memang sangat luar biasa. Saya sangat bangga dan juga sangat menarik buat saya. Dan juga disini yang saya mau tanya berkaitan dengan untuk interview-nya. Interview-nya apakah ini online atau nanti tetap muka seperti itu, Kakak? Baik. Ini berarti panggilan Kalis ya? Iya, Kalis. Oke, Kalis. Kalis dari mana? Dari Papua, Kakak. Tidak, maksudnya kota mana? Oh, Manokwari, Kakak. Oh, dari Manokwari. Nanti saya baru tanya dari Manokwari ada musim durian atau tidak? Ternyata tidak ada. Baik, Kalis. Terima kasih. Silahkan. Ini mau dijawab oleh Kak Sherly atau Niko, dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab nanti Kak Sherly disempatkan. Oke. Sebelumnya ada dua pertanyaan, karena dari adik Yurko, Yurko atau Kakak Yurko nih. New Zealand tidak pakai tofel, pakai ayat. Itu di catnya kita bisa lihat. Nah, jadi kalau kita lihat di kriterianya, yang pertama itu IELTS-nya lebih dari 5,0. Atau tufel 35 sampai 45. Nah, saya akan menyampaikan berdasarkan pengalaman saya. Karena Kak Sherly tahu bagaimana saya diinterview. Saya datang dengan bahasa Inggris yang tidak terlalu maksimal. Hanya saya datang dengan semangat yang cukup tinggi lah. Nah, pengalaman bahwasannya ketika kita mendaftar di dalam form pendaftaran atau aplikasi, itu tidak kadang diminta melampirkan sertifikat tufel atau IELTS. Hanya diminta, yang penting kemampuan kita untuk berbahasa Inggris, karena tes selama di Makassar, tes interview, itu pasti nanti menggunakan bahasa Inggris. Itu untuk hal yang pertama supaya jangan sampai pertanyaan ini membuat teman-teman yang lain berpikir bahwa Aduh ini IELTS saya gimana, tufel saya gimana. Saya tes tufel waktu setelah mendaftar pulang, tes tufel itu saya hanya dapat sekitaran 370 ke 360. Nah, itu terlalu kurang sekali. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua berkaitan dengan tadi adik Kalik ya. Adik Kalik, untuk yang kemudian menentukan tes interview-nya di mana, itu nanti menjadi kewenangannya Bakti dan Union Aid yang kemudian menyelenggarakan tes tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman, interview, mungkin kemungkinan besar 80-90% akan dilakukan secara offline di Makassar atau beberapa titik yang lain yang disediakan oleh, yang diatur oleh Bakti. Karena dalam beberapa waktu terakhir ini kita juga ada punya kegiatan di Makassar. Jadi, menurut saya sudah bisa dilakukan pertemuan secara offline di Makassar untuk aktivitas inspirasi. Ya, itu mungkin dari saya. Kalau ada tambahan dari Kakak Serli, silakan. Ya, silakan Kak Serli. Ya, terima kasih Niko dan Mas Dayu. Mungkin saya menambahkan saja informasi dari Niko. Untuk tahun kohort 2022 ini, kita masih posisi Bakti sebagai mitra dari Union Aid. Kita masih dalam proses diskusi apakah seleksi itu akan dilakukan secara offline atau online. Karena pertimbangannya dengan situasi COVID sekarang ini, apalagi sekarang Omikron lagi masuk, lagi ganas-ganasnya juga ini. Kita prediksi kemungkinan dalam satu-dua bulan ke depan ini akan banyak Indonesia akan, mungkin akan bisa booming Omikron. Tapi, pembicaraan kami dengan program manajer dari Union Aid itu kita berharap seleksinya itu akan dilakukan secara offline. Dan biasanya teman-teman dari wilayah timur, dari Maluku, dari Papua, dari Sulawesi itu, seleksinya akan dilakukan di kota Makassar. Tapi, untuk saat ini mungkin saya belum bisa pastikan apakah itu akan dilakukan secara offline ataukah dilakukan secara online. Tergantung bagaimana border dari New Zealand itu akan dibuka juga. Karena itu akan mempengaruhi kedatangan dari program manajer Caroline ke Indonesia yang akan menjadi salah satu panel untuk seleksi nanti. Jadi, itu mungkin jawaban saya untuk Alis soal bagaimana proses seleksi nanti akan dilakukan. Mengenai Tufel atau IELTS, itu kedua-duanya diterima selama sesuai dengan standar yang sudah ada di dalam prospektus. Kriteria yang ada. Jadi, seperti yang Niko sharing tadi bahwa Niko datang memang dengan kemampuan bahasa Inggris yang menurut saya juga ya, apa adanya dan pas-pasan. Tapi itu tidak menutup peluang buat teman-teman lain untuk mencoba hal yang sama. Karena bahasa Inggris itu memang hanya menjadi satu bagian saja yang mempengaruhi proses seleksi secara keseluruhan. Tapi masih ada tes-tes lain yang menentukan kenapa kita memilih Niko walaupun dengan kondisi bahasa Inggris yang menurut saya cukup terbatas. Nanti setelah itu kan ada peningkatan kapasitas bahasa Inggris yang dilakukan oleh mitra Union Aid dan juga dengan bakti bekerjasama dengan PH ketiga seperti di Papua itu. Kemarin kerjasama dengan Sago Foundation untuk peningkatan kapasitas teman-teman yang sudah terpilih sebagai peserta. Jadi selama masih bisa komunikasi dan dipahami oleh tim panel yang menguji, saya pikir itu tidak akan menjadi persoalan besar buat proses ikut nanti. Jadi persiapkan saja diri dengan sebaik-baiknya dan bahasa Inggris memang cukup menentukan dalam komunikasi. Jadi itu juga menjadi poin tapi tidak menjadi poin yang sangat penting menentukan apakah dia lolos atau tidak dalam program ini. Mungkin begitu Mas Dayu dari saya. Ya terima kasih banyak Kak Sherly ya juga Niko terima kasih sudah beri gambaran ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan lagi kita persilahkan ya jangan khawatir bahasa Inggris segala macam. Pokoknya coba gitu ya semangat dan bisa menampungkan diri yang terbaik. Mas Dayu saya izin ya. Yuk boleh. Jadi yang tanya-tanya offline dan offline jangan takut kalau kemudian offline di Makassar itu kamu harus cari uang tiket untuk berangkat di Makassar. Kak Sherly ada Kak Sherly nanti beli kamu punya tiket di Makassar. Untuk proses seleksi itu kalau memang sudah terpilih sebagai peserta shortlisted memang semua akan diatur sama bakti. Mulai dari akomodasi airfare sampai hal-hal lain itu diatur sama bakti. Jadi tidak usah khawatir. Persiapkan diri saja sebaik-baiknya teman-teman. Ya jadi bawa diri saja sebaik-baiknya untuk ikut seleksinya ya. Oke ini ada pertanyaan terkait usia. Apakah harus maksimal 30 tahun? Karena saya sudah 31 tahun ya. Kalau syarat itu memang 30 tahun toleransi sedikit beberapa bulan masih bisa. Tapi kalau sudah mentok 31 senior kayaknya mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Karena pengalaman kami tahun 2018 itu ada satu peserta. Dia 30 tahun sudah mendekati 31 tahun. Tapi dia bisa lolos. Karena kita melihat kriteria kemampuannya dia. Terus performanya dia lah. Jadi banyak pertimbangan. Tapi kalau 30 lewat-lewat sedikit sebelum 31 masih bisa diizinkan untuk mendaftar sih. Masih tidak masalah sih. Oke terima kasih banyak Kak Sherly. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Giuliani yang tadi bertanya ya terkait dengan usia. Jadi kalau 30 plus 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 rasanya masih boleh ya. Masih boleh. Boleh banget. Tapi kalau 31 plus 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 itu yang agak berat. Oh kalau sudah 31 kayaknya berat itu masih. Nggak bisa kayaknya deh. Artinya kita bicara tentang syaratnya sudah jelas ya bahwa masimal 30 tahun. Jadi 30 tahun plus 11 bulan rasanya masih bisa ya. Karena masih 30 tahun ya. Tapi kalau sudah 31 bisa kita katakan sudah tidak bisa. Baik teman-teman ada pertanyaan lainnya boleh via kolom chat atau kemudian ditanyakan secara langsung saya persilahkan ya. Teman-teman yang mumpung. Mau pengen langsung dari ini tak kakak Niko atau dari Kak Sherly tiap om. Oh terima kasih Yulka. Benar ini syaratnya memang harus berdomisili di Indonesia bagian timur. Yaitu di wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara dua provinsi NTT-NTB. Kenapa? Karena ketika 6 bulan ikut program selesai itu pesertanya diwajibkan kembali ke lembaganya minimal satu tahun. Mengabdi di lembaganya. Setelah itu mungkin dia mau coba di tempat lain silahkan. Tapi harus berdomisili dan berada di Indonesia Timur. Seperti itu kakak Yulko. Nah contoh kasusnya kan seperti begini. Kami kan dari Papua Barat ya. Biasiswa Papua Barat. Terus universitas di sementara ini masih menetap di New Zealand. Itu sementara waktu. Terus kita pengen pulang kan? Pengen pulang. Tapi belum bisa pasti untuk pulang ini. Nah makanya mungkin ini salah satu cara. Saya berpikir ini salah satu cara untuk kita pengabdian. Mungkin dapat kesempatan di sini. Dan bisa kembali. Tapi tidak tahu ya. Bisa atau enggak itu. Iya. Selama kakak Yulko kembali lagi ke Papua. Itu pasti akan dimungkinkan untuk itu. Tapi kalau kakak Yulko berada di New Zealand ya mungkin susah sekali untuk bisa join dalam program ini. Karena syaratnya cukup jelas bahwa pesertanya harus berasal dari staff atau volunteer setengah staff gitu yang berasal dari KTI yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau misalnya kakak Yulko dalam proses belajar dan memenuhi syarat dan akan kembali ke Indonesia. Saya rasa itu memungkinkan juga untuk itu. Untuk ikut sebagai peserta di program inspirasi ini. Ya begitu kira-kira. Ya terima kasih banyak Kak Shirley ya dan Yulko bener-bener sudah dapat gambaran ya jawabannya. Nah teman-teman kalau ada pertanyaan lagi kita persilahkan ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Atau kalau ada yang mau berbagi ya. Misalkan ini saya tadi baca di chat Nurul berbagi tentang proses interviewnya juga menyenangkan sekali. Mungkin pada saat interview Nurul ya menyenangkan. Oh Nurul ikut ya kemarin ya. Mungkin Nurul mau berbagi. Nurul apply lagi dong. Silahkan. Nurul kalau mau berbagi siapa tahu berkenan ya berbagi pengalaman boleh sekali. Iya bener silahkan. Nurul mana ya. Boleh ya silahkan Nurul. Boleh ya silahkan. Halo Kak Dayu. Halo Nurul. Kembali lagi di teman-teman dari Sorong. Kebetulan saya tahun 2018 sudah pernah ikut program inspirasi dan sebenarnya sudah dapat apa ya semacam masih kandidat lah ya. Karena kan waktu itu saya gagal di interview. Cuman pada saat itu usia saya pas 30 tahun lewat 3 bulan. Jadi setelah itu nggak bisa daftar lagi. Oh ya sayang sekali. Jadi memang dari seperti yang tadi Kakak Niko sudah bilang memang kita dipersiapkan untuk menambah banyak skill dari program ini. Kemudian pada saat prosesnya pun kita kan di formnya itu kita hanya mengisi beberapa ini ya. semacam beberapa kata yang, ratusan kata ya kalau nggak salah untuk menjelaskan mengenai apa saja yang sudah kita lakukan dalam program kita ataupun kegiatan kita selama ini. Nah itu saya waktu itu membawa isu keseteraan gender kebetulan. dan sebetulnya juga pada saat itu kurang lebih ada 15 orang. Kenapa? Beberapa orang ya? Mbak Sherly saya juga lupa waktu itu. Iya kalau nggak salah 18 orang. Ah iya. Dan ada FGD-nya semacam diskusi berkelompok. Kemudian kita disuruh mempresentasikan sebuah isu yang terkait dengan SDGs. Jadi memang ini teman-teman perlu sekali mengaitkan kegiatan kakak-kakak sekalian dengan SDGs. Pada saat prosesnya juga menyenangkan sekali waktu itu dengan ibu siapa ya yang dari New Zealand, perwakilan dari New Zealand. Layla. Layla. Ayah. Ah iya. Mrs. Layla ya. Jadi memang sangat menyenangkan sekali sih waktu itu nggak bikin penuh. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lolos dan sampai ke tahap sampai terakhir. Terima kasih. Terima kasih banyak Nurul ya. Nurul semoga sehat ya. Nurul sebelumnya lama tinggal di Sorong teman-teman ya. Baik. Ada pertanyaan boleh izin bertanya kakak. Silahkan Kristina. Silahkan. Kristina boleh. Kristina boleh bertanya. Mau langsung boleh. Mau lewat chat boleh ya. Saya cek dulu. Kristina ada sih. Jangan-jangan keluar. Nah ini juga ada komentar dari kakak Ansri ya. Aduh. Saya ikuti dan sudah senang. Tapi sudah 31 plus plus bisa apa? Bisa daftar beasiswa yang lain ya. Karena ada banyak ya. Februari nanti akan banyak buka beasiswa yang lain. Teman-teman yang lain saya persilakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Mungkin Nimrod mau tanya apa boleh. Mumpung ada kakak Sherly. Ada kakak Niko. Langsung dari Jayapura tanya. Kunci jawaban kalau bisa ya. Jadi langsung kunci jawaban. Tips-tipsnya supaya bisa lolos dari Niko. Benar. Mungkin. Nimrod mau tanya boleh. Silahkan. Ya sebelum Nimrod lagi kasih nyala mic mungkin ya. Kita lihat ada pertanyaan dari Yunko lagi. Ada korelasi tidak antara program ini dengan program beasiswanya New Zealand ya. yang ANZ ya. NZE ya. Silahkan. Mungkin saya coba jawab ya Mas Dayu. Kalau korelasi langsung dengan NZE itu memang tidak ada. Tetapi program inspirasi ini kan didanai juga oleh MFAD New Zealand. Di mana NZE juga didanai oleh NFAD New Zealand. Jadi payungnya itu donornya satu. Tapi memang programnya itu berbeda. Karena kalau NZE itu kan beasiswa full. Tapi ini kalau untuk program inspirasi. Program belajar selama. Kalau sebelum pandemi itu program belajar selama 6 bulan di New Zealand. Untuk peningkatan kapasitas staff NGO CSO. Khususnya yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Jadi mungkin itu bedanya antara yang NZE scholarship dengan program inspirasi. Tapi payung donornya itu sebenarnya satu. Di bawah MFAD, Ministry Finance and Trade New Zealand. Itu sih Mas Dayu. Oke. Terima kasih banyak Kak Sherly. Mudah-mudahan sudah terjadi. Terima kasih banyak Yulko atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi teman-teman lainnya? Saya persilahkan. Mau tanya tips trik boleh ya. Bagaimana? Oke, silakan. Kakak Aris kembali. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ini untuk Kakak Sherly. Karena sebenarnya dalam komunitas beta sendiri di rumah mentari. Ada juga teman yang ikut. Belum perang tapi sudah takut. Kenapa? Karena kandidat-kandidatnya itu terbaik semua. Jadi kira-kira bagaimana untuk... Maksudnya belum berperang sama sekali. Tapi sudah minder. Kira-kira adakah pengalaman dari Kakak Sherly untuk dibagikan kepada teman-teman muda. Begin tadi tanya tentang sekolah dan lain-lain. Paralelah belum coba begitu. Mungkin itu. Mungkin itu lebih ke Nikonya sendiri pengalamannya ya. Karena kan posisi Niko sebagai peserta. Kalau posisi bakti sebagai pelaksana. Tapi mungkin yang saya bisa bilang, pertimbangan kita memilih peserta itu kan harus... ada keterwakilan wilayah. Harus ada dari Papua, Maluku, Sulawesi maupun Nusa Tenggara. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Karena kita akan... Walaupun dengan kemampuan seperti Niko, kemampuan bahasa Inggrisnya jauh dibawa rata-rata teman-teman di luar wilayah yang lain. Tapi kita perlu pertimbangkan bahwa harus ada perwakilan dari Papua. Nah itu sih sebenarnya yang jadi pertimbangan kenapa... Mungkin di provinsi lain, NTT, NTB, Sulawesi, Provinsi secara keseluruhan itu banyak kandidat yang kuat. Tapi tetap kita harus memilih juga dari Maluku dan Papua walaupun dengan kemampuan yang lebih di bawah. Kemampuan mereka yang lain itu. Jadi ya coba saja. Kalau kita tidak mencoba bagaimana kita bisa tahu bahwa kita akan susah. Kita akan bisa lewati itu kalau tidak dicoba. Kira-kira begitu, Mas Dayu. Niko mungkin bisa ditambahkan. Silahkan, Niko. Kan semangat luar biasa, kan? Iya, betul. Oke, baik. Bisa didengar suara saya? Bisa, bisa. Oke. Jadi ada cerita begini. Saya mulai dengan cerita dulu ya. Ada cerita begini. Kita tidak akan pernah menembak ikan besar kalau kita terus bermain-main di air yang dangkal. Jadi silahkan tinggalkan celana Anda lalu menyelam ke tempat yang lebih dalam lalu kemudian cari di sana ikan besar. Nah maksud saya tinggalam dan tidak tinggalam itu urusan berikut. sukses dan gagal itu ukuran berikut. Itu urusan berikut. Yang terpenting adalah kita menyelam ke tempat yang dalam. Mari kita melangkah satu langkah lebih maju ke depan untuk mencoba. Nah, terlepas dari itu saya sudah tadi cerita beberapa hal saya datang dengan kriteria yang mungkin tidak terlalu tinggi tetapi hanya semangat yang mengantar saya kemudian punya satu seat di 10 orang pada tahun 2020-2021. Nah, saya berharap mental-mental kita yang kemudian kita takut untuk mencoba sesuatu apapun ini mencobanya kan kita tidak bayar tidak seperti kita daftar pekerjaan harus lewat calon-calon bayar 100, 500, 1 juta kan tidak ada sama sekali. Dia hanya butuh kita mendaftar, kita mengisi aplikasi yang ada dan kita mencoba. Nah, saya ingat dalam tes kita waktu itu ini yang baru saya sampaikan dalam tes kita waktu itu yang pertama adalah tes psikologi yang kedua bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang ketiga kita interview yang keempat kita menulis menulis dalam 150 kata. Nah, ketika kita tes yang kedua berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah contohnya kita memilih masalah pendidikan kita cerita di Papua banyak sekolah yang aksesnya kepada masyarakat itu jauh sekali anak-anak harus jalan 3-6 km Nah, dalam penjelasan itu bahasa Inggris saya lemah di sisi lain ada teman yang bahasa Inggrisnya bagus Nah, cuma karena dia malu untuk menyampaikan saya yang dengan bahasa Inggris yang rendah saya mengambil kesempatan itu untuk saya jelaskan Nah, di sana ada nilai tambah untuk saya walaupun di sisi lain bahasa Inggris saya sangat rendah tetapi ada semangat yang juga mendukung saya untuk bisa lolos ke program tersebut Nah, yang terakhir saya juga ingin menyampaikan begini teman-teman saya 10 orang yang kita siangkatan ada juga yang punya pengalaman kuliah di luar negeri mengikuti kemudian mengikuti program pemuda yang lain yang dari negara lain tapi mereka mengatakan begini apa konten yang diberikan oleh inspirasi itu jauh lebih tinggi daripada program pertukaran pemuda atau pertukaran kegiatan-kegiatan pemuda lain yang mereka ikuti di level internasional karena ini bukan hanya sebatas belajar budaya dan lain-lain tidak tapi bagaimana meningkatkan pengetahuan bagaimana meningkatkan skill dan bagaimana meningkatkan jaringan kita saya pikir itu yang saya ingin sampaikan supaya teman-teman kemudian tidak menyesal di kemudian hari kalau tidak mencoba hari ini terima kasih masih banyak Niko ya masih banyak Kak Aris juga sudah bertanya yang bagus sekali dan ini perumpamannya perumpamannya bagus sekali perumpaman emak ikan mantap sekali saya sampai mencatat ini karena menarik sekali jangan harus pindah ke ke apa apa yang lebih dalam ya nah teman-teman ini ada pertanyaan juga dari Lutfi sebenarnya tadi sempat kita diskusikan ya nanti wawancaranya pakai bahasa apa Indonesia kah ya pasti bahasa bahasa Inggris pasti ya iya semua proses itu akan berlangsung dalam bahasa Inggris begitu Mas Dayak ya baik terima kasih nanti kalau belajar bahasa kalbu di rumah ya tapi pasti pakai bahasa Inggris ya tadi Niko sudah cerita bahwa dia berusaha untuk menjelaskan dengan sebisa mungkin gitu ya jadi pasti pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia pasti sudah lancar sekali baik tadi ada Christina mau bertanya saya persilahkan tadi sepertinya sempat keluar ya silahkan Christina mau tanya langsung boleh atau teman-teman lain ya saya berikan kesempatan ke dua orang pertanyaan lagi sebelum kita oke silahkan Eva Eva Konjol silahkan Eva silahkan selamat siang untuk kita semua ya mungkin saya mau bertanya kak saya mau bertanya soal yang link tadi mungkin kakak Niko boleh jelaskan sedikit begitu tentang link yang tadi bagaimana supaya supaya gampang gitu pemahamannya mungkin itu saja dari saya kak terima kasih terima kasih banyak Eva mungkin langsung ke kak Niko ya jadi link yang tadi dibagikan itu apa maksudnya dan itu bicara apa saya mungkin ya silahkan oke baik berarti alangkah baiknya saya share screennya boleh 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 kasih lihat linknya ya nah ini kemarin saya pikir saya perlu screenshot apa namanya modelnya supaya teman-teman juga bisa ikut melihat jadi ini kalau teman-teman klik di link ini sebentar ya nah kalau teman-teman klik di link teman-teman akan masuk ke teman-teman akan masuk ke sini bisa kelihatan Pak Dayu kelihatan tapi kelihatan ya ini print screen ya di di words ya di words ya jadi ini sama saja ini tampilan depannya kalau teman-teman langsung klik apply now itu nanti akan masuk ke dalam sini ini teman-teman hanya perlu membacanya kemudian langsung kalau sesuai dengan kriteria teman-teman langsung teman-teman bisa memilih apa yes dan kemudian next oke setelah itu ini hal berikut yang perlu diisi ini berkaitan dengan personal information oke usia semua kemudian email mobile phone alamat background agama nah hal yang ini juga masih berkaitan dengan personal ini ya berkaitan dengan education organization nah disini kita perlu menulis apa yang organisasi kita lakukan fokus organisasi kita nah ini ada beberapa hal yang penting disini kemudian kita jangan lupa disini apa job kita di dalam organisasi oke ini tahun pendirian kemudian apakah kita bekerja disini kita dibayar atau tidak atau sebagai seorang volunteer nah untuk apa tes IAS atau tu fail kita bisa kemudian memberikan yes or no it's oke itu tidak ini tidak tidak menjadi hal apa tidak membuat kalau teman-teman no kemudian tidak apa membuat secara langsung teman-teman di bukurkan nah ini yang penting disini yang penting disini ini saya coba menjelaskan dengan bahasa sederhananya jadi ini kita perlu menulis mengenai proyek yang apa kita terlibat secara langsung apa yang sudah kita lakukan apa proyeknya apa yang apa indikator-indikator yang dicapai dari proyek tersebut dan teman-teman yang mendaftar di proyek itu bertugasnya sebagai apa itu perlu dijelaskan disini kemudian disini ingat ini ada 200 sampai 300 kata jadi minimal 200 kata maksimal 300 kata tidak harus kurang dari 200 tidak harus lebih dari 300 nanti diperhatikan bagian tersebut nah ini bicara tentang ketertarikan kita mengikuti program inspirasi saya coba memberikan gambaran-gambaran saja ini tentang mengembangkan ilmu kebunan belajar riset belajar lihat apa sih yang teman-teman inginkan dari inspirasi apa sih yang teman-teman berharap bisa mendapatkan dari program inspirasi nah kita harus kita harus tulis di bahasa Inggris bahasa Inggris nah oke ini dia kita menjelaskan tentang apa masalah yang mungkin atau tantangan yang kita hadapi contoh bang dayu di literasi apa sih tantangan lembaga dalam pengimbangan literasi di kabupaten tertentu apakah fasilitasnya apakah teman-teman muda di sana nah itu yang kemudian kita jelaskan di area sini jadi jangan kita cerita dari ekonomi, politik, pendidikan semua wah itu nanti yang kasih tes bingung langsung fokus saja di satu isu apa yang menurut kita menjadi sebuah masalah dan kita tuliskan di sini itu saja hanya beberapa itu yang perlu kita isi di sini yang menjadi hal yang penting kalau yang tadi sebelumnya itu hanya berkaitan dengan kita punya apa informasi pribadi tapi juga informasi pendidikan dan pengalaman nah saya pikir ini tidak terlalu banyak ini tidak apalagi kalau teman-teman di literasi yang sudah punya banyak pengalaman di lapangan pasti sudah bisa menulis karena lebih enak kita menulis dari pengalaman kita daripada kita berangan-angan dan menulis itu lebih sulit lagi ya mungkin untuk saat ini ini sama dengan model ini sama dengan yang ada dalam aplikasi ini saya hanya share screen dari aplikasinya dan saya copy paste di word supaya bisa memudahkan teman-teman untuk melihat bagian tersebut baik saya pikir itu sementara dari saya kalau ada hal yang kurang nanti kakak Shirley juga bisa membantu baik kak terima kasih boleh saya tambah terkait IELTS atau Tufel kalau saya saran sebaiknya kalau sudah ada di ETAGE karena itu akan menjadi pertimbangan juga buat kami jangan jangan biarkan kosong sebaiknya sudah ada karena itu akan menjadi pertimbangan awal kami untuk melangkah ke tahapan berikut jadi sebaiknya jangan biarkan kosong untuk tes IELTS atau tes Tufel begitu ya kalau mau saran terima kasih banyak kak Shirley ya teman-teman jadi tes bahasa Inggrisnya juga wajib diisi kalau di beberapa kota di Papua memang adanya Tufel jadi punya skur Tufel itu menjadi penting ya kalau teman-teman sudah mulai berpikiran untuk dapat seperti ini dapat beasiswa dan yang lainnya sebaiknya punya betul nah satu pertanyaan terakhir sebelum kita bungkus wrap up silahkan teman-teman terakhir ada pertanyaan terima kasih banyak kakak Niko tadi sudah sharing kalau tidak salah SINnya berarti tiga ya bertanya tentang menggali tentang proyek yang pernah dialami di organisasi pasti ya atau kemudian di aktivitas kemudian apa harapannya terhadap inspirasi dan kemudian yang ketiga apa tantangan-tantangan yang dihadapi sepertinya nanti ini berhubungan dengan proyek apa yang teman-teman nanti bisa gali dan kemudian selesaikan dengan aksi atau proyek yang akan teman-teman bikin kalau saya tangkap ya dari pertanyaannya ada pertanyaan teman-teman mumpung ada dua orang ini kalau tidak tidak ada nah berarti ini kesempatan ini adalah bagian terakhir yang paling ditunggu-tunggu adalah foto bersama tapi sebelum foto bersama teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi boleh tidak kita ucapkan terima kasih banyak kepada kakak Niko juga ada kakak Sherly dengan memberikan emoticon tepuk tangan atau memberikan tepuk tangan secara virtual ya kepada kedua orang ini yang sudah berkenan berbagi kepada kita semua ya terima kasih banyak saya ucapkan kepada kakak Niko juga ke kak Sherly yang sudah berkenan berbagi pada kita semua dan tidak ada salahnya juga teman-teman kalau mau kontak itu sudah ada di bawah ya ada alamat email dari kakak Niko jadi bisa saling kontak jika ada yang mau tanya silahkan email ya ini sudah sangat baik sekali ya teman-teman bisa tanya langsung juga jangan lupa kasih akun Instagram biar banyak follower lumayan 30 follower langsung dapat terima kasih mas Dayu maaf juga saya agak telat tadi sedikit ya teman-teman terima kasih banyak ya kalau begitu alangkah baiknya kalau kita buka ya kak Niko tolong tulis Instagram biar bisa di follow ya itu kak Sherly juga kalau mau sekalian boleh ya biar tambah follower ya dan teman-teman bisa saling follow silahkan pakai Instagram kalau begitu saya persilahkan dulu teman-teman teman-teman bisa follow IG info bakti aja boleh tulis di ini aja kak Sherly boleh di kolom chat nanti teman-teman bisa saling lihat bahwa ternyata ada informasi yang bisa kita dapat dari info bakti ya ada ad Instagram info bakti itu ada kak Sherly sudah bagikan jadi teman-teman bisa follow biar tahu informasi terbaru dari inisiatif yang dilakukan oleh San Bakti dan kemudian informasi dari Indonesia Timur silahkan teman-teman silahkan saling follow eh jangan itu basah saya minta maaf saya ada di taman baca jadi ini anak-anak ada main ada jangan di situ Rizad basah ya nah teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak Niko kak Sherly yang sudah berkenan membagikan banyak informasi tentang program inspirasi saya sangat mendoakan supaya tahun ini ada juga dari Papua Barat ya terus kemudian teman-teman NTT Kakak Aris coba dan teman-teman di Ruah Mentari juga dari NTB ada dan yang lain-lain ya teman-teman jangan sampai patah semangat untuk terus mencoba sebagai penutup boleh kita foto bersama saya mohon izin teman-teman boleh kasih nyala kamera ya nah itu ada Yulko dari tadi kita lupa tanya ya di New Zealand bagaimana ini sebenarnya ya berapa lama programnya itu belum ditanyakan nanti Jafri aja tapi singkat cerita Yulko boleh cerita singkat New Zealand kayak apa singkat aja ya ini biar teman-teman ingin nih singkat aja paling lama 5 menit seperti apa di New Zealand ya surganya dunia ya di New Zealand kalau saya sih waktu masih student kebetulan saya kan sempat jadi mas talur untuk ini ya dan lingkung punya untuk Indonesia sama seluruh Asia ya jadi saya selalu bicara saya bilang New Zealand kalau kamu studi di New Zealand itu kita bukan studi tapi kita berekreasi sambil studi bukan studi sambil rekreasi kita rekreasi sambil studi karena semua tempat itu bagus aman santai tapi fokus konsisten itu sih so far ya saya enjoy lah disini oke terima kasih banyak Yulko terima kasih banyak ya surganya dunia ada di New Zealand jadi teman-teman harus coba program inspirasi biar cicip-cicip New Zealand beberapa bulan baik terima kasih teman-teman boleh nyalakan kamera ini untuk halaman pertama ya 3, 2, 1 oke saya cek ya 3, 2, 1 senyum maksimal 3, 2, 1 oke ini baru halaman pertama ya kemudian halaman kedua 3, 2, 1 oke teman-teman terima kasih banyak ya mudah-mudahan oke apakah suara saya kedengeran atau putus-putus halo halo dengeran oke teman-teman oke teman-teman dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita ya oke oke teman-teman saya minta maaf kayaknya suara saya atau saya terlempar apakah saya kedengeran suaranya teman-teman saya minta maaf sepertinya saya terlempar ya atau agak error ya kalau begitu dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita nah ini kakak Serli ada ini ada tanya jawab di email terima kasih banyak pertemuan kita sudah berakhir terima kasih banyak sudah berkenan gabung dengan kita semua disini ya nanti saya kirim fotonya lewat whatsapp ya jadi teman-teman bisa japri saya nanti saya kirimkan foto-foto pertemuan ini begitu teman-teman ya terima kasih banyak dengan demikian teman-teman boleh meninggalkan zoom meeting terima kasih ya kalau salah-salah saya minta maaf silahkan teman-teman terima kasih mas Dayu terima kasih semua saya izin keluar dari ya ya sama-sama Niko thank you Niko ya terima kasih banyak Niko terima kasih banyak terima kasih terima kasih banyak Niko terima kasih banyak mantap mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak semuanya silahkan bisa meninggalkan zoom meetingnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih